Pada sore hari ini, umat Sebelumnya, jaga politik dan dunia maya menyak menampilkan rencana penggantian seragam dan istilah baru untuk satuan pengeman atau satpam Sesuai dengan peraturan Kapolri atau Perkap nomor 4 tahun 2020, seragam satpam akan punya warna dasar yang hampir sama dengan polisi Hal itu dilakukan polisi secara internal, akan menaikkan kebanggaan dan rajad parah satpam dengan seragam barunya yang selaras dengan seragam porno Selain itu, bagi pelaku kriminalitas yang akan melakukan tindak kejahatan jika melihat seragam baru satpam ini bisa menurunkan liatnya Masalah seragam baru satpam juga dikatakan dengan adanya istilah baru tenaga pengaman dari masyarakat atau PAM Suwakarsa yang ada dalam Perkap tersebut Dengan peraturan ini, maka tenaga pengaman yang berasal dari Suwakarsa masyarakat atau swasta Akan diatur sekaligus membantu polisi dalam pengamanan di lingkungan warga atau perkantoran dengan fungsi terbatas Adanya satpam tentu akan membuat manfaat mengingat jumlah polisi Indonesia yang masih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduknya Penggunaan seragam baru satpam tentu akan diatur, diewasi dan dievaluasi oleh polisi Untuk memastikan profesional dan kompetisinya masih sesuai dengan on the track Asosiasi Provinsi Satpam Indonesia atau ABSIM menyetujui dan menyambut baik penggunaan seragam baru satpam ini Selaku Ketua DPD ABSIS Sumsel Rano Karno menjelaskan jika penggunaan seragam baru satpam ini adalah kado bagi satpam seluruh Indonesia Yang akan berulang tahun ke-40 pada bulan Desember nanti Penggunaan seragam baru satpam ini akan meneritakan pada awal Januari 2021 Ibu-ibu remaja putri ke awal Yang merasa ibu-ibu yang merasa masih gadis atau wanita Peraturan kepolisian Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020 tentang regulasi PAM Swakarsat Khususnya berkenaan yang ada di dalam perkab nomor 4 tersebut Seragam satpam yang sekarang ini sudah berubah warna Menjadi warna coklat muda Menyerupai warna seragam polisi Kami selaku organisasi profesi yang ada di Sumatera Selatan Mendukung penuh program yang dikeluarkan oleh Kapolri Kami nyatakan sebagai sebuah apresiasi dari kepolisian Republik Indonesia Hadiah bagi kami satpam Indonesia di usia yang ke-40 tahun Memimpin rekan-rekan satpam yang ada di Sumsel Mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi Kepada kepolisian Republik Indonesia Atas kepercayaannya kepada kami Dalam menggunakan seragam yang sama dengan kepolisian Republik Indonesia Kapan mulai diterapkan untuk seragamnya? Tanggal 1 Januari 2021 sudah wajib menggunakan seragam yang baru Ketua perbaiki sebagus-bagusnya Sampai disalahgunakan oleh Sapa Keduanya kami kedepannya akan menggunakan kemuliaan Seguriti atau Sapa di Indonesia ini Melalui aksi ini kami akan Pernahui pertama kejahatan mereka Jangan sampai seguriti ini Seguriti kemana-mana ada yang ditindas Kami sendiri dari lawyer, asiat, dan pastar Dari Palembang, Sumatera, Satan, Febriansa, Palembang Baru TV mengabarkan